Misteri Magelang yang melibatkan Kuat Makruf Tragedi di rumah Jendral Verdi Sambo Kuat Makruf bersitegang dengan Brigadir Joshua atau Brigadir J di Magelang Kuat kabarnya dua kali memergoki Brigadir J berduaan dengan istri Jendral Verdi Sambo Putri Candrawati di rumah di Magelang Jawa Tengah itu Selanjutnya terjadi keributan antara Brigadir J, Bribka Riki, Kuat Makruf, dan Putri Dari sini Putri lalu memutuskan kembali ke Jakarta Keduanya menaiki dua mobil, Brigadir J dan Putri berlainan mobil Bribka Riki Rizal kemudian menyita dua senjata milik Brigadir J Dalam perjalanan Brigadir J sempat mengirimkan pesan pada Putri yang berlainan mobil Agar memerintahkan Bribka Riki mengembalikan senjatanya Perkara di Magelang itu kemudian disampaikan oleh Putri ke suaminya Jendral Sambo saat tiba di rumah pribadi Jalan Saguling 3 Inilah yang kemudian kabarnya menyulut amarah Sambo Hingga merencanakan menghabisi Brigadir J di rumah dinas Yang berjarak satu kilometer dari Saguling di Duren 3 Sambo sudah melakukan persiapan dengan membawa senjata milik Brigadir J Yang sebelumnya disita oleh Bribka Riki Brigadir J dipanggil masuk ke dalam rumah lalu dihabisi oleh Barada E Brigadir J dalam posisi berlutut dengan tangan di kepala Setelah itu Ferdi Sambo yang menggunakan sarung tangan menembaki dinding untuk membuat skenario tembak-menembak Sarung tangan yang terkena jelaga itu lalu diusapkan ke tangan Brigadir J yang sudah tak bernyawa Untuk menyelidiki ihwal perkara di Magelang ini Baris Krim Polri sudah mendatangi rumah yang terletak di komplek cempaka Magelang itu Saat ini rumah itu dijaga ketat Kabar es Krim mengaku keterangan tentang hal di Magelang itu tentu harus tetap diperiksa Karena bagian dari peristiwa Namun dia menegaskan yang tahu pasti hanya Tuhan, Putri Candrawati, dan Brigadir J Namun cerita tentang perkara di Magelang itu tak dibenarkan oleh kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir J Kamarudin Siman Junta, pengencara Brigadir J memastikan bahwa kliennya tidak terlibat cekcok Dengan istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati, di Magelang, Jawa Tengah Sebelumnya Irjen Ferdi Sambo menyatakan kepada penyidik Alasannya melakukan pembunuhan karena Brigadir J melukai harkat dan martabat keluarga Hal itu diketahui dari pengakuan Putri Candrawati di Magelang di Jawa Tengah Kamarudin menyampaikan alasan tersebut tidaklah benar Sebaliknya, kata dia, kejadian di Magelang adalah pertengkaran Antara Putri Candrawati dengan suaminya Ferdi Sambo Di Magelang itu mereka happy-happy saja Yang bertengkar di Magelang itu Ferdi Sambo sama Putri Kalau di Magelang itu Putri dengan Yosua baik-baik saja Kata Kamarudin kepada wartawan Senin 15 Agustus 2022 Bahkan kata Kamarudin Putri Candrawati mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke adik dari Brigadir J Isinya supaya adik Brigadir J datang ke Magelang merayakan ulang tahunnya Kata Kamarudin Kamarudin menjelaskan bahwa tudingan Brigadir J telah melukai harkat martabat keluarga Putri Candrawati Dinilai tak jelas Pasalnya istri Ferdi Sambo itu masih sempat mengundang adik Brigadir J ke Magelang Menurut kamu, orang yang sudah dilecehkan harkat dan martabatnya Mungkin nggak masih berwek aria dengan adik almarhum? Mungkin nggak? Ya, kan sudah dewasa harusnya bisa mencerna Kalau perempuan sudah dilecehkan abangnya misalnya Mungkin nggak? Dia, ibunya masih berwek aria supaya adiknya datang ke Magelang Ungkap Kamarudin